Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di youtube channelnya ZAIS TV dan sudah kalian lihat disini ada interface daripada Lazada Seller Center di PC karena kali ini aku mau ngasih tau bagaimana caranya untuk memproses pesanan yang masuk di Lazada dengan tampilan barunya Lazada sistem barunya Lazada di 2021 ini kita bisa lihat ini di halaman utamanya ada 48 pesanan tertunda yang artinya kita harus segera proses pesanan tersebut ada juga ini 6 pesanan belum dibayar artinya mereka sudah check out namun belum bayar ada juga menu-menu lainnya disini dan karena kita fokusnya akan memproses pesanan jadi kita fokusnya ke yang 48 pesanan tertunda ini oke langsung aja kita ke menu di sebelah kiri ada menu pesanan kita klik nah disini ada beberapa pilihan ada pesanan juga ada pesanan dengan tampilan lama dan kita pilihnya yang menu pesanan jangan menu pesanan dalam tampilan lama karena apa? karena nanti kalau misalkan Lazada sudah menghilangkan opsi untuk bisa ke tampilan lama nanti kita bakal pusing sendiri gitu lah jadi harus terbiasa dengan tampilan yang baru ini ya guys oke disini sudah ada disini sudah ada semua ya terus juga belum bayar terus atur pesanan ada juga atur pengiriman nah ini untuk dikemas ya maaf ini ada pesan belum dibayar ada atur dikemas ada atur pengiriman dan juga ada dalam pengiriman pesanan ya nah oke kita nanti akan kasih tau perbedaannya apa ya ini kita masuk ke untuk dikemas ya untuk dikemas untuk dikemas ini karena disini ada 48 pesanan kita atur aja satu alamannya itu untuk 50 pesanan ya jadi ada satu halaman ya biar memudahkan ya biar cepat oke jadi ada satu halaman untuk 50 pesanannya kita ke atas lagi kita nanti akan klik disini ya pilih semua kemudian kalau udah ini dirasa kita bakal terkirim dengan barang-barang yang tersedia di gudang langsung aja kita pilih cetak label ya disini nih cetak label pengiriman disini ya klik cetak label pengiriman kita klik nah kalau misalkan kalian sudah mengatur faktur otomatis jadi disini tinggal kita konfirmasi aja ya karena udah otomatis ada fakturnya kita klik konfirmasi nah ini muncul kita cetak kita atur atur aja disini nih satu kertas semua 4 label ya kita print ya kita keluar oke nah disini sudah hilang ya untuk dikemasnya itu hilang karena dia berpindah ke atur pengiriman disini ada 49 ya loh kenapa 49 kita lihat ya kita klik nah disini ada yang menunggu pengaturan pengiriman nah disini ada 48 sedangkan disini ada 49 kenapa karena disini ada satu ya ada satu pesanan tadi saya lupa masih tau ini ada satu pesanan yang kemarin-kemarin udah udah kita proses namun belum kita kasihkan ke kurir gitu ya belum di pick up sama kurirnya jadi ada 49 totalnya sekarang oh kita atur lagi 50 untuk satu halaman kemudian kita pilih semua ya di klik kemudian kita akan klik siap dikirim ya nah ini nih ini klik siap dikirim untuk apa kalau kita enggak klik siap dikirim nanti kalau misalkan paketnya sudah ada di kurir atau kurir sudah nge-pick up si paketnya ini tidak akan bisa di-scan ya guys tidak bisa di-scan ini kita harus atur dulu siap dikirim supaya bisa di-scan sama kurirnya ya kita klik nah otomatis disini kita akan hilang lagi ya sih di pesanan-pesanan tadi kita akan hilang dia akan berpindah lagi ke kita klik disini ya nah dia akan berpindah ke menunggu nah disini hilang aja akan pindah kesini nih menunggu penyerahan paket ya jadi ini paketnya itu akan diserahkan ke kurir atau kurir akan pick up ke kita nanti kalau udah kalau udah sama kurir di-scan nanti bakal pindah lagi ke dalam pengiriman artinya si paket-paket tersebut sudah dalam pengiriman gitu ya guys nah ini ada pesanan baru lagi ya baru masuk nih satu alhamdulillah oke gitu aja guys gampang sekali kan untuk memproses pesanan yang masuk ke selasan terlajada kita dalam tampilan terbarunya lazada gitu ya gampang banget oke silahkan mungkin boleh dipraktekin oleh teman-teman semuanya mudah-mudahan lancar berjualan dilajadannya ya jangan lupa like, comment, and subscribe juga share video ini dan